Assalamualaikum teman-teman Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Hafiza dari S1G Zistikas Mitra Keluarga Di video kali ini saya akan melakukan Praktikum teknik pengolahan pangan yaitu pengasinan sayuran Untuk bahan-bahannya terdiri dari Sawi hijau, gula, garam, dan air tajin Alatnya yaitu toplas, plastik, karet, dan beban berat Berikut dokumentasinya Selanjutnya yaitu cara pembuatan Di sini saya menyiapkan sawi hijau yang telah saya jemur Di bawah terik matahari Selama kurang lebih 15-30 menit Di sini saya melumuri daun sawi Menggunakan garam dengan berat 5% dari berat sawinya Yaitu setelah dilumuri semua Saya akan memasukkannya ke dalam toples Setelah semua sawi masuk Saya akan memasukkan setengah garam yang sisa tadi Dan memasukkannya gula 4% dari berat total sawinya Setelah itu Saya akan memasukkannya air tajin ke dalam toples Hingga semua sawi terendam Setelah semua sawi Terendam oleh air tajin Maka saya akan memasukkan Beban berat kecil untuk menahan sawi tetap di bawah permukaan air tajin Kemudian ditutup dengan plastik Lalu diikat menggunakan karet Dan tidak lupa untuk dibolongi Untuk hasil hari pertama Yaitu Warna sawi memudar Ada sedikit buih Kemudian Untuk aromanya sendiri Masih khas dengan air tajin Bercampur dengan sawi Untuk rasanya sendiri Masih terasa Sawi segar Sampai jumpa Berikutnya Yaitu Hasil dari hari ketiga Untuk Warnanya Sudah benar-benar pudar Yaitu Warna coklat Dan untuk tangkai sawinya Sudah lunak Selanjutnya Baunya sangat Asam Dan disini Terlihat Tidak seperti Asinan Ataupun Produk gagal Untuk lebih jelasnya Saya akan menjelaskan Di laporan Sekian Praktikum yang telah Saya lakukan Kurang lebihnya Mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!